Intro Dalam membangun peradaban manusia, pendidikan merupakan salah satu penentu membentuk manusia yang bermartabat. Namun, sampai dengan saat ini, pendidikan masih dilihat dan diukur dari prestasi akademik semata. Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati di Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, serta untuk menemukan asap patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh insan pendidikan. Peringatan Hardiknas ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dan negara. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tahun dengan berbagai kegiatan, termasuk pupacara bendera di berbagai instansi pendidikan maupun pemerintahan, salah satunya di Universitas Indonesia. Tahun 2024, tema peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini memiliki makna yang mendalam terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sangatlah penting dan memiliki peran besar dalam menempuh jenjang karir. Peringatan ini diharapkan dapat memberikan makna tersendiri yang mendalam terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Universitas Indonesia menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di halaman gedung Pusat Administrasi Universitas Kampus UI Depok. Upacara ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia. Dalam upacara ini, Rektor Universitas Indonesia bertindak sebagai pembina upacara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional juga mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam dunia pendidikan. Mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga sektor swasta, semua harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anak, serta merumuskan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang kuat, pendidikan akan terus menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Menurut saya pribadi, Hari Pendidikan Nasional ini sebagai salah satu bentuk apresiasi yang besar dari pemerintah untuk keajar Dewantara yang juga merupakan hari lahir beliau. Karena dengan adanya Hari Pendidikan Nasional ini, kita makin berefleksi juga apa yang kita bisa lakukan, semangat pembangunan dalam bidang pendidikan, dan bagaimana kita bisa bersinergi agar pendidikan Indonesia makin maju. Kau hari pendidikan ya, kalau kita ngomentin tentang pendidikan, itu adalah sepulitan bangsa. Dan tentu kualitas bangsa Indonesia ini ditentukan oleh sistem pendidikannya itu kayak gimana. Karena pendidikan itu juga berpengaruh ke sumber daya manusia kita. Ketika kita unggul dalam pendidikan, sumber daya manusia kita akan jauh lebih unggul. Pertama, hari pendidikan itu pasti penting banget ya untuk pendidikan. Karena itu adalah hari di mana Indonesia ini udah mulai mengenali kandaya pendidikan dan menyadari bahwa pendidikan itu penting untuk Indonesia. Menurut saya penting ya, karena mengingat di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang pendidikan itu masih terbelakang atau bisa dibilang kurang layak. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena ini tuh bisa menjadi momentum untuk kita semua untuk mengingat bahwa oh ada loh masih ada pendidikan yang kurang itu di beberapa daerah. dan itu bisa memacu kita untuk mengembangkan pendidikan yang ada atau kita sebagai mahasiswa, kayak belajar untuk membantu masyarakat sekitar kita. Mari, bersama persiapkan diri menjadi generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik.